Saudara Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh atau KPPAA menyebutkan belum semua media di Aceh mematuhi pedoman pemberitaan ramah anak. Dari hasil pengawasan dan pemantauan KPPAA menemukan masih ada media yang mengungkap identitas anak dalam pemberitaan khususnya pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam fokus grup diskusi tentang pedoman pemberitaan ramah anak, Salah satu komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, Ayu Ningsih menyebutkan bahwa saat ini masih ada media yang belum mematuhi pedoman pemberitaan ramah anak. Seperti ada media cyber yang menyamarkan nama korban, namun mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara jelas seperti alamat rumah, nama orang tua, bahkan mengungkap tempat tinggal anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Menurutnya, pemberitaan yang tidak ramah anak dapat membuat si anak menjadi tidak nyaman dan merugikan karena mengungkap secara detail identitasnya. Bahkan KPPAA telah melakukan beberapa kali mediasi antara media dengan korban serta meminta menghapus berita-berita yang tidak ramah anak. Sejauh ini kita belum banyak menerima pengaduan terkait misalnya komplain pemberitaan media karena kita melihat itu memang kekurang tahuan masyarakat terhadap misalnya sebenarnya dia bisa melapor terhadap misalnya kalau misalnya ada pemberitaan yang merugikan dia. Sementara itu, KPPAA juga menghimbau agar media dalam pemberitaan kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum untuk tetap berpedoman pada kaidah pemberitaan ramah anak sehingga pemberitaan yang positif tersebut akan mempunyai dampak empati dan bertujuan untuk melindungi anak.